Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Tommy Albarakat Di video kali ini Saya berada di Area Terminal bus para jemaah haji Saya ingin melihat seperti apa Kondisi disini Cuacanya ekstrim Panas banget Subhanallah Tapi para jemaah masya Allah rame Kita lihat terus Ini kebanyakan dari Turki dan Indonesia Disini Nah orang Turki Jurusannya ke ajajah Ini busnya Dan orang Indonesia juga Banyak yang ke Ajajiah Dan Mana itu ya ajajiah Raudah Sisa Jarwal maksudnya Jarwal juga Nah dan disini Ada Orang jualan ya Disini ada orang jualan Jual pakaian Jual tasbe Ada jual sorban Jual kopea Itu yang di kerumunin Gak tau apa ya Penasaran ya Ini apa sih Nah ini ada yang digendol-gendol juga Ini yang di kerumunin Ini yang di kerumunin Apa sih Oh cincin Ali Ali Seperti ini teman-teman Disini Itu ada pembagian sabil Sabil apa ya Ini ada jualan kopea Panas-panas Masya Allah Diat ini digendol-gendol Oh ini ada pembagian Air 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 Masya Allah Rame Dilempar-lemparin dia Yang deket gak dikasih Yang jauh dikasih Tujuannya dia mau ngasih Jumah Masya sih Jumah Haji Karena ini semua pekerja Mas Judil Haram Yang kerja bangunan Baik teman-teman Kita lanjut Fokus Menuju ke Para Jumah Haji Dan Oh ini baru babar Dia baru datang Nih Yang jualan tadi ini Kita fokus ke Para Jumah Haji ya Dan bus Para Jumah Haji disini Oh itu ternyata Bukan Jumah Haji Bus yang itu ya Oh Itu bus Apa namanya Bin Ladin Itu yang kesana Ternyata Untuk bus Pekerja Masjidil Haram Yang Bin Ladin ya Kirin saya Itu juga Bus Jumah Haji Ternyata Ternyata itu Kurja Ben Ladin tuh Nah jadi Bus yang Jumah Haji Yang ini doang Seluruh sana tuh Indonesia itu Di sana tuh Yang hijau-hijau Sama yang kuning-kuning Atasnya itu tuh Nah itu Indonesia Yang kuning-kuning Dan ini Turki Dan Mana ya Irak Ini Turki Yang merah-merah Sapko Sana Indonesia Yang hijau Sama yang kuning Banyak banget ya Kalau ini Turki Tursab Turki Wah Rame banget tuh Para pekerja Masjidil Haram Seperti ini ya Ternyata pekerja Masjidil Haram Banyaknya Kalau udah pulang kerja Saya penasaran Yang ingin melihat Lagi kesini Lihat teman-teman Ada pekerja Masjidil Haram Kalau sudah pulang Memadati jalan Dan ini ternyata Mobilnya Biladin semua ya Baik teman-teman Kita lanjut kesini Saya tadi ingin melihat Bos antar jemput Para jemaah haji Indonesia Kalau ada yang kejar Wal Saya mau Panasnya Pol banget Seperti ini Para jemaah kuatan ya Dan kesempatan Untuk para jemaah haji Selagi dia berada di Mekah Jadi Meskipun panas Tidak Menjadi halangan Untuk para jemaah haji Untuk datang Ke Masjidil Haram Karena Kalau sudah pulang Lagi itu Sangat Susah banget Untuk Datang lagi ke Mekah Jadi para jemaah Menyempatkan Meskipun panas Tidak jadi halangan Untuk para jemaah haji Oh ini ternyata Bos yang ini Iran Yang merah ini Sabko Iran Baiklah teman-teman Kita sudah sampai Disini Tempat Basway Jemaah haji Indonesia Ada kuning merah Ada yang hijau Rawahil Itu Biasanya Orang Indonesia Jemaah Indonesia Itu Menggunakan Rawahil Rawahil Disini Ada yang Jualan kopi Masalah Baiklah teman-teman Kita sudah Nyimak Video Bus para jemaah haji Semoga videonya Bermanfaat Dan semoga Bisa mengobati Rasa rindu Teman-teman Yang belum bisa Datang ke kota Suci Mekah Al-Mukaroma Saya tidak lupa Saya tidak lupa Untuk mendoakan Teman-teman Semoga teman-teman Juga bisa Datang ke Masjidil Haram Ke Mekah Al-Mukaroma Dan bisa Solat di Dan bisa Solat di Masjidil Haram Kedua Masjidil Haram Mekah Dan Madinah Dan terima kasih Sudah Nyimak video ini Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Channel Teman-teman Dan share Videonya Ke media sosial Teman-teman Agar teman-teman Yang lainnya Juga tahu Bagaimana Kondisi dan Situasi Di sekitaran Masjidil Haram Mekah Al-Mukaroma Saya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh